Apa? Uji F? Apa itu? Bagaimana cara bacanya? Let's check it out Uji F adalah disebut juga sebagai simultan artinya menunjukkan apakah semua variable bebas atau yang kita kenal sebagai X mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variable terikat atau yang kita kenal Y Semua variable independen dikatakan memiliki pengaruh terhadap variable dependen jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 Oke, so langsung saja kita ke hasil uji F Disini saya akan mengajarkan bagaimana cara membacanya Jadi sebelum itu kita harus tahu nilai F table kita berapa Anggapan simple disini adalah 50 Maka didapatkan nilai F table sebesar 2,579 Oke, jadi langsung saja kita ke cara membacanya Diperoleh nilai F hitung sebesar 34,896 yaitu nilai F hitung lebih besar dari nilai F table dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 Maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji F disimpulkan bahwa X1A dan X2B berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap Y Oke, so jika teman-teman ada yang ingin bertanya silahkan komentar di bawah ini Lalu jangan lupa tutup tombol like jika teman-teman suka dan share ke semua teman-teman kalian semuanya Ditunggu untuk video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa